Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Iqbal Kanra Sarab di podcast kali ini Saya akan membahas tentang Tokopedia yang merger dengan OVO ya Terutama di toko case-nya ya Ini podcast, ini email ini saya terima kemarin sekitar tanggal 4 lah Dan ini juga tak bikin langsung setelah dapat email itu Tapi mungkin baru ke-publish tanggal berapa ini, gak tau ini Intinya seperti itu teman-teman Kalau buat saya ya yang selama di Jakarta ini juga kebanyakan cashless Cashless seharian, gak yang gimana-gimana sih Emang karena banyak promo dana lain hingga lebih sering gunain OVO sama Kupai Kurang lebih seperti itu Nah, buat saya ini termasuk langkah yang keren ya Kalau buat OVO-nya, karena jelas lah OVO akan dapet Dapet langsung dapet data yang banyak kan, dapet customer yang banyak kan Pengguna Tokopedia kan, Tokopedia kan sekarang ngambil berapa? 70 atau 80 juta itu saya kurang tau, kurang tau pasnya Bayangin aja dia langsung dapet user segitu kan Nah, tapi buat saya juga emang ini realisis aja sih Kalau saya sendiri gak pernah menggunakan toko case ya Saya itu cuma keisi ketika saya order di Tokopedia Tapi di cancel sama yang jualan Itu mungkin cuma disitu dok Dan saya gak tau sih Disini ada berapa banyak merchant yang menggunakan toko case Kayak OVO atau Grab yang di warung-warung atau apa Karena buat saya sih emang Yang bikin nyaman atau orang itu akan seneng gunain itu Banyaknya orang yang mau nerima itu juga sih kan Kembali lagi ke situ kan Gak mungkin kan kalau gak ada yang pakai banyak Terus kita beralih ke situ kan Ya saat ini emang cuma kupai sama OVO ini yang Yang lumayan banyak dan benar-benar bisa Mau beli tinggal scan aja udah bisa gitu loh Jadi ngelong-ngelongi bawa dompet yang isinya duit gitu loh Seperti itu yang penting HPnya keisi aja lah Seperti itu Saya udah sering ya kalau hampir tiap hari Karena beberapa warung juga udah ada OVO-nya Kalau Grab sih Kalau GoPay sih saya rasa gak begitu banyak Yang selain yang mereka gede ya Tapi kalau OVO ini hampir di daerah saya ini Hampir semua ada stikernya OVO itu Jadi mau bayar tinggal scan aja kurang lebih seperti itu Itu tadi kalaupun OVO gak merger sama TokoCast Saya kira sih TokoCast juga gak akan Gak akan mungkin bisa gede juga sih Karena kalau bandingin TokoCast sama Alipay gitu ya Beda ya tak kira ya Karena Alipay udah Udah langsung mainnya kayak Kayak GoPay gitu lah Ibarat seperti itu langsung ke Ini kalau menurut saya loh ya Langsung main sebagai dompet wallet yang Semua Semua itunya ada gitu loh Semua marginnya ada Jadinya Ya bisa Tapi kalau TokoCast Saya kira gak Gak banyak sih Ya kalau buat saya sih Cuman kayak Itu nama deposit Tokopedia Cuman gitu aja sih Gak kurang gak lebih Gak ekspansi seperti ini ya Sahabat tahu Bisa lebih banyak transaksi yang masuk ke topet ya Kalau orang beli tinggal scan Tapi saya gak tahu sih ini Bisa di scan atau enggak Bukalapak juga belum menggunakan sistem seperti ini ya Dia masih pakai Buka dompet atau apanya gitu loh Lupa saya Ya hampir sama kayak TokoCast gitu lah Intinya seperti itu Menarik tuh sebenernya Ya yang saya rasain Paling enak tuh ya Gopay yang di kita bisa Jadi bener-bener kalau kita mau Nyumbang di kita bisa Itu tinggal milih campaignnya Jumlahnya berapa Di inputkan Terus Pajet Langsung keluar QR code kan itu QR code kita scan di Gopay Langsung Gopay kita langsung kepotong Apa namanya Terus itu kita langsung Ketransfer kesana Uang kita gitu loh Jadi sangat-sangat Sangat-sangat simpel Kalau buat Buat saya itu lah Kenapa ya kayak gini Kayak gini ini gak di Gak di Banyakin sama Gopay itu loh Dan dia juga udah Udah punya Mee Trans kan Sekarang Beberapa fitur di Mee Trans Sudah support Gopay kan Jadi Buat saya sangat-sangat enak ya Walaupun kelemahan Dari Sistem Dompet-dompet Seperti ini kan Kalau disini Di Indonesia kan Kalau teman-teman Tanpa KIC Keno your customer itu Misal Verifikasi KTP Alamat Nama Yang pokoknya yang Regulasi BI itu Apapun jenis Walletnya Atau apapun jenis apanya Kan maksimal Cuman 1 juta ya Jadi kayak teman-teman Indomaret Kart Atau apa itu Itu kan sebenarnya Cuman kalau teman-teman Gak Gak pakai Verifikasi KTP Cuma bisa maksimal 1 juta ya Hampir semua OVO juga 1 juta Maksimal Deposit yang bisa Tersimpan disitu Gopay juga 1 juta Tapi kalau ketika kita Verifikasi Itu akan upgrade ya Naik jadi 10 juta Tapi buat saya 10 juta Sebagai uang Uang Muter Uang saku Atau uang yang itu Uang yang cukup Gede banget Sebenarnya Walaupun gak Nampak segitu juga Kebanyakan orang Nyimpan uang disana Tapi ya Gitu tadi Dengan adanya 2 itu Memang Sekarang ya Bank itu Cuma jadi alat top up Selain uang Nerima Nerima gaji Nerima apa Jadi di luar itu Orang langsung Lemparnya ke Gopay Lemparnya ke OVO Jadi Transaksi Uang muternya Itu seringnya Pakai itu Jadi sebenarnya Buat saya Bakut Disayangkan sih Bank-bank itu Gak bikin kayak gitu Mungkin kalau Mandiri bikin kayak gitu Kan lebih enak BCA bikin kayak gitu Bahkan Buat saya Sekelas Genius aja Gak Gak bisa Menyamai itu Walaupun buat saya Genius itu Emang revolusi Bank Revolusi di Indonesia Terutama ya Dimana tampilan Bank itu enak Terus Orang daftar bank Itu enak Semua pokoknya Enak lah Semua digital Tinggal pakai HP Android Udah Kita punya rekening Disitu Gak perlu ke bank Atau mana Jadi buat saya Sangat-sangat enak Dan mungkin Satu-satunya sih Tinggal daftar Kita KYC Ketemu orang yang Verifikasi data kita Udah langsung Nge-proval Jadi Saya ingatnya kan Sekarang yang seperti itu Ya Permataku itu kan Puyaknya permata Itu juga kayak gitu Juga digibeng Itu juga seperti itu Saya juga pernah bahas Tentang topik-topik E-money Atau uang-uang Seperti ini Di podcast saya Sebelumnya Ya Ya kurang lebih Seperti itu teman-teman Lumayan menarik Moga aja Lihat Ini terus Gojek ini Nantinya Mau ekspansi ke apa Atau Tokopedia Juga mau Mau main kemana Jadi kalau dilihat Ini persaingan Yang sangat menarik Karena Hubungannya Sama uang Keluar masuk Intinya juga Uang itu sendiri Oke Sekian dulu teman-teman Podcast dari saya ini Semoga Enak Didengar Sekedar Saya Bertegur Sapa Dan membahas Topik ini Oke Sekian dulu Podcast dari saya Selamat pagi Siang sore Buat teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi